Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan juga di channel ini, kembali lagi bersama saya Dimana kali ini saya mau menyatakan bahwasannya bangsa Israel itu bangsa yang berikmat Kok bisa? Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil yang berada di tengah-tengah bangsa Arab Tapi bangsa Israel ini merupakan bangsa yang luar biasa dan sekaligus bangsa yang maju di tanah Arab Kenapa saat-saat perang seperti ini, AS, Amerika itu tidak segan-segan menjual banyak amunisi, banyak persenjataan, persenjataan tempur Itu kepada bangsa Israel Dimana bangsa Israel ini dikenal sebagai bangsa Yahudi Bangsanya orang-orang Yahudi Dimana AS itu sangat percaya untuk menjual peralatan tempur amunisinya kepada bangsa Israel Karena AS ini sendiri tahu bahwa Israel itu memiliki hikmat dan merupakan bangsa yang maju Bahkan dari dulu bangsa Israel banyak diserang oleh bangsa Arab Dari dulu bangsa-bangsa Arab ingin menghancurkan bangsa Israel Dari dulu bangsa Israel diperangi bangsa Arab Dan dari dulu bangsa Israel ingin digenosida oleh banyak bangsa Arab Maka dari itu bangsa Israel sering sekali perang dengan bangsa Arab Termasuk dengan Iran musuh pebuyutan dari bangsa Israel ini sendiri Israel ini sendiri merupakan satu bangsa yang luar biasa Bahkan di saat seluruh dunia ingin mematikan Israel dengan seruan boikot Banyak negara-negara di belandumnya yang menyerukan boikot Untuk pro-Israel Supaya ekonomi Israel bisa dimatikan Dan perlu diingat lagi Ekonomi Israel tidak akan pernah mati Apalagi hanya dengan seruan boikot-boikot produk Memang benar produk-produk yang diboykot itu Produk-produk makanan rumah tangga yang diboykot itu Itu memang mempengaruhi suatu pabrik, suatu perusahaan Oke memang benar Tetapi itu sama sekali tidak mempengaruhi Secara drastis ekonomi Israel Perlu diingat Banyak sekali penemuan-penemuan yang sudah bangsa Israel jual kepada dunia Banyak sekali kemampuan-kemampuan dari bangsa Israel yang sudah dinyatakan bagi dunia Dimana bangsa Israel ini sendiri menjadi bangsa yang luar biasa Bahkan bangsa Israel ini sendiri Israel itu merupakan bangsa wilayah yang tidak memiliki minyak Israel mungkin memiliki sedikit minyak dari negaranya sendiri Bangsanya sendiri Tetapi Israel tidak pernah mendapatkan suplai minyak dari OPEC Israel itu bisa makmur, bisa sejahtera tanpa adanya minyak Itu sungguh-sungguh gambaran yang luar biasa Dimana kita saja di Indonesia Kita itu dikit-dikit harus pakai minyak Beli BBM harus pakai minyak Benarkan kita pakai sepeda motor, kita pakai mobil itu harus pakai minyak Untuk menerbangkan pesawat itu juga pakai minyak Semuanya serba pakai minyak Dimana bangsa Arab sedang sibuk ngurus minyak sebagai pendapatan peluang terbesar keuangan mereka Bangsa Israel itu tetap bisa berjaya tanpa adanya minyak Bahkan ketika ekonomi Israel jatuh Israel dapat membangkitkan perekonomiannya dengan cepat Itu kenapa bangsa Israel dijuluki sebagai bangsa yang luar biasa Ya memang karena bangsa Israel ini bukanlah bangsa yang receh-receh Bangsa Israel itu bangsa yang super power Bangsa Israel bukan bangsa yang lemah Bangsa Israel itu kuat Bangsa Israel itu bangsa yang mumpuni Dimana bangsa Israel dijuluki sebagai singa emasnya Allah Yahweh Allahnya bangsa Israel Dimana Israel ini sendiri Dia dibenci oleh banyak bangsa Banyak bangsa Islam itu membenci bangsa Israel Terutama bangsa-bangsa Arab Yang tidak menginginkan kehadiran Israel di tanah Arab Sehingga bangsa Israel sangat-sangat dibenci oleh bangsa Arab Tapi kenapa Arab Saudi setiap kali Bangsa-bangsa Arab lainnya berperang dengan Israel Kenapa Arab Saudi tidak mau terlalu ikut campur Karena Arab Saudi dia lebih fokus Dengan negaranya sendiri Pihak Arab Saudi itu lebih fokus Dengan warga negaranya sendiri Dengan kemajuan negaranya Dimana bangsa Arab Dimana bangsa Saudi ini Arab Saudi ini dia tahu Dari dulu bangsa Israel itu mau digenosida Dari dulu bangsa Israel mau dimusnahkan dari muka bumi Tetapi selalu saja gagal Gagal, 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 dan gagal Seringkali bangsa-bangsa Arab gagal Untuk mengginosida bangsa Israel Seringkali bangsa Arab gagal Untuk memusnahkan bangsa Israel Bahkan Lewat sejarah banyak yang menyalahkan pihak Inggris Karena Inggrislah yang mengirimkan orang-orang Israel Untuk mendiami Palestina Karena di Palestina dulunya Tidak ada bangsa Israel Bangsa Israel Diletakkan kembali lagi ke Bukit Zion Bangsa Israel Bangsa Israel melakukan gerakan Zionis Kembali ke Bukit Zion Itu saat Inggris sudah menang perang dunia Lalu mereka memerintahkan para Yahudi Untuk kembali lagi ke Bukit Zion Sehingga pimpinan Yahudi melakukan gerakan Zionis Yang artinya gerakan kembali ke Bukit Zion Dimana bangsa-bangsa Yahudi ini Sudah memiliki satu tempat di dunia untuk berdiam Padahal dulunya bangsa Yahudi dikenal sebagai Bangsa yang nomaden Bangsa yang Tidak memiliki suatu negara Tidak membentuk suatu negara Bangsa Yahudi Dulunya terkenal sebagai bangsa-bangsa Yang terpecah di seluruh dunia Jadi mereka tidak memiliki negara Sampai sekarang pun Bangsa Israel Banyak yang tidak mengakuinya Sebagai bentuk negara Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.